Intro Kembali bersama kami di VIP Kompas TV Tentunya masih dengan Pak Bupati, Pak Sanjaya Nah Pak, beberapa waktu lalu ketika saya berkunjung nih di kantornya Pak Bupati Bapak menginfokan nih, ngomong ke kita nih pemirsa Bahwa Bapak ini gak pernah ngantor di kantor, gak punya meja Kantornya sukanya di desa Jadi berkantor di desa Nah ini sekarang di desa mana kita Pak? Ini ada di desa Jatiluwe, Kecamatan Penebel Tabanan Dan ini adalah kegiatan Bapak untuk langsung bertemu dengan masyarakat Berkantor di desa, kali ini di Jatiluwe Ya betul Kegiatannya apa aja sih Pak? Kalau Mbak Sinta mau lihat saya berkantor di desa, ayo bareng-bareng lihat Boleh banget, yuk dimana Pak, di sana ya? Ayo ke sana Oke, mari Pak, mari ya pemirsa Ya Pak, buat tadi kita udah ngikutin ya kegiatan Bapak yang berkantor di desa Tadi juga masih di wilayah Jatiluwe, kita juga masih di Jatiluwe nih Di belakang kelihatan kan, ada teras ringnya ya Pak ya Luar biasa Luar biasa Ini suasanya sejuk, pokoknya nyaman banget ya Harus ke sini kalau yang belum pernah ke sini Mau ke sini lagi juga boleh banget Tapi saya pengen tau nih Pak, tadi kan kegiatan berkantor di desa Ada berbagai macam kegiatan di sana ya Ada di sektor investasi, cek kesehatan, dari KAB juga Ngapain aja sih Pak, berkantor di desa tuh biasanya tadi juga khususnya ngapain aja Baik Pak Sinta, jadi tujuan kita berkantor di desa itu memang merupakan sebuah program Jadi namanya program bungan desa Bungan itu artinya bupati ngantor di desa Kita sudah sampaikan dari awal bahwa kenapa kita berkantor di desa Karena semua lokus pembangunan itu ada di desa Semua program perangkat daerah, UPD itu ada di desa Jadi kenapa kita tidak melihat secara langsung desa kita Dan bawa langsung program-program yang kita miliki Nah seperti kita memiliki mobil sehat Memiliki mobil perpustakaan keliling Catatan civil, tentang EKTP, tentang akte, samsat langsung Tentang pelayanan kesehatan, tentang UMKM, IKM yang kita miliki Kenapa tidak langsung ke desa Inilah salah satu bukti kita berkantor di desa jadi lebih Kebanyakan apa sih Pak ketika Bapak berkantor di desa ini Masyarakat menyampaikan apa nih ke Bapak Bupati Selama ini kan masyarakat itu agak segan Wopekewo ketika datang ke kantor Bupati Nah ketika Bupatinya datang ke desa langsung Ternyata aspirasinya mengalir Mereka berani menyampaikan secara langsung Karena Bupatinya datang menanyakan Apa yang menjadi keinginan harapan masyarakat Pertama yang ada di tabanan ini harapan masyarakat dalam membangun infrastruktur Karena pembangunan infrastruktur ini sangat ada hubungannya dengan sektor ekonomi Karena distribusi Jadi mengangkut sektor-sektor pertanian sampai ke kota maupun yang lain itu Kalau jalannya sudah bagus, sudah mulus sehingga hasil produksinya jadi lebih bagus Kos untuk produksinya menjadi bagus Iya bisa dipangkas Belum lagi Ini ada program yang sangat baik di Kabupaten Tabanan adalah program Semararatih Semararatih itu terkait program apa Pak? Semararatih ini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan tentang perkawinan Perkawinan di tabanan ini Ketika masyarakat tabanan ini melakukan sebuah perkawinan Kalau diberikan sebuah akte gratis, KDP gratis, perpindahan akte itu sudah biasa Tapi di tabanan ini, program Semararatih ini sebelum kahwin harus mensampaikan dulu Ke desa adat, tokoh adat, ke Pak Kepala Desa Nah akhirnya pemerintah memberikan konseling Konseling itu edukasi bagaimana kita dalam rangka peranikah melakukan sebuah edukasi tentang kesehatan Biar suatu saat tidak kena stunting, suatu saat tidak kena kekerasan seksual, kena narkoba, dan lain-lainnya Nah ini sangat berhasil Akhirnya dengan kita memberikan sebuah program Semararatih ini Sertanya teman-teman di Muspida, khususnya pengadilan Tingkat perceraian jadi menurun Saya tanya di Dinas Kesehatan, stunting menurun Tabanan ini terbaik ini, di bawah 5%, 4% stunting Nah artinya mudah-mudahan tahun depan dengan program ini stunting juga tidak ada di tabanan lagi Betul Pak, karena memang lebih baik preventif dari awal sebelum peranikah itu tadi Harus siap segalanya ya Pak, fisik, mental, ilmu gitu ya untuk berumah tangga dan juga mencetak generasi bangsa dari keturunan-keturunan mereka Makanya ada Semararatih ini ya Pak, tapi juga ada nih yang sedang konsultasi yang akan menjelang catin calon pengantin ya Itu kan berarti kalau kita berbicara catin, calon pengantin yang mengikuti program Semararatih Juga terkait dengan banyak tentunya pemuda-pemudi warga asli tabanan gitu Pak Pemuda daerah yang berprestasi gitu Pak, atau bisa menginspirasi Ada di bidang apa saja Pak biasanya mereka-mereka ini? Kita kan di tabanan sebagai lumbung pangan, lumbung berasnya Bali di Kabupaten Tabanan ini Dulu masyarakat tabanan ini kan kalau bicara sektor pertanian kan pasti orang-orang tua saja Ternyata di Kabupaten Tabanan kita punya putra tabanan, putra daerah yang betul-betul menekuni sektor pertanian Sehingga kita bagi tugas pemerintah bagaimana sekarang mengajak anak-anak muda khususnya bergerak di sektor pertanian Karena sektor pertanian ini betul-betul bisa menjanjikan ternyata Apalagi penyangga kita daerah Denpasar, daerah Kute, Badung itu pariwisata Kita ini penyangga pariwisata, ternyata sektor pertanian akan menjanjikan hasil produksinya kita bawa ke tempat-tempat pariwisata Itu yang kita miliki, jadi kita banyak punya sekarang putra-putra daerah yang memang memiliki passion ya Pak? Passion ya Pak? Passion ya